Kali ini kita akan coba untuk meng-compare tenda N301 dengan Totolink N300RT ini ya Dengan mode WSP, dimanakah router yang memiliki kemampuan WSP terbaik di kelasnya ya Karena memang router ini memiliki spesifikasi yang sama yaitu dengan frekuensi di 2,43Hz dan memiliki 2 antena yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya di SEMROLTEK, teknologi SEMROLTEK Oke, untuk segmen dunia perwipian kali ini kita akan meng-compare kedua brand ini, tenda dan Totolink dengan mode WSP Dimanakah kedua brand ini yang memiliki kemampuan WSP terbaik untuk di kelasnya Notabenya memang kedua router ini memiliki spesifikasi yang mirip teman-teman, yaitu di 2,43Hz Frekuensinya dan 2 antena dan memiliki, ya semuanya mirip banget Cuman yang Totolink sudah support dengan IPTV, itu aja perbedanya Namun kita nggak akan membahas IPTV-nya, kita akan membahas mode WSP Dimanakah kedua router ini yang memiliki kemampuan WSP terbaik untuk di kelasnya Oke, saya jelaskan dulu untuk kedua router ini Untuk router ini, dia menggunakan firmware versi 12.1 Sedangkan di versi Totolink, dia menggunakan firmware versi 3.4 Nah, kedua firmware ini memang sangat berpengaruh pada sebuah router Pasti itu berpengaruh, penting Namun kita akan meng-compare, dimanakah sih router ini memiliki kemampuan yang sama Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik Jangan lupa kalian klik tabel subscribe Karena subscribe itu gratis, nggak bikin kalian bikin Langsung aja kita ke pengujiannya Oke, untuk pengujiannya kita Yang pertama kita akan menggunakan Opla Dan kita akan menyambungkan satu wifi yang sama Namun di sini skenario-nya adalah Salah satu wifi atau salah satu device yang ada di sini Kita matikan dalam pengujian tersebut Dengan tujuan agar salah satu device-nya tidak membuat interferensi ke device yang saat itu diuji Itu aja sih teman-teman ya Jadi, gue matikan salah satu aja ketika melakukan pengujiannya Nah, untuk jarak yang ditempuh untuk wifi yang ditembak atau access point-nya itu sekitar Ya mungkin sekitar 15 meter, nggak sampai Oh iya, 10 meteran karena memang lokasinya ada di bawah Dan pengujian kita ada di ruangan atas Itu mungkin signal yang didapat cukup bervariatif teman-teman ya Si tenda ini mendapatkan signal di 58 Kalau nggak salah Kalau 58 Sedangkan si total yang ini hanya dapat 51 teman-teman Ini selisih angka yang cukup banyak ya teman-teman Jujur saja aku di sini agak sedikit bingung kenapa tenda memiliki kemampuan yang cukup bagus untuk menangkap signalnya Sedangkan si Totolink hanya mendapatkan 51 aja Padahal mereka memiliki kemampuan ataupun antena yang sangat lelah Oke, ini tidak akan menjadi mengurangi poin si Totolink Karena kita langsung belum melakukan pengujiannya Oke, langsung aja kita melakukan pengujiannya Dan gue lakukan 4-5 kali berturut-turut teman-teman Agar mendapatkan hasil yang lebih real ya Lebih gampang untuk kita definisikan Itu aja sebenarnya Nah, untuk pengujian kali ini gue menggunakan handphone Karena ini menggunakan mode WSP Jadi kalanya lebih baik kita menggunakan handphone ya Agar bisa lebih fair gitu teman-teman Langsung aja kita melakukan pengujiannya Yang pertama Kita lanjut dengan tenda ya Pengujian pertama kita akan lakukan di tenda N301 ini ya Si Totolink sudah kita matikan Disini tidak nyala Nah, untuk pengujian kali ini Kita akan mematikan salah satu device ya Nah, disini kita akan melakukan pengujian di tenda Ini tidak nyala ya One portnya Karena dikhawatirkan nanti intervensi ya Jadi kita matikan salah satu aja Oke, so langsung aja kita akan melakukan Tampak tesan yang pertama Oke, disini kita akan tunjukkan dulu Buat teman-teman Untuk settingannya seperti apa Oke, disi settingannya semuanya default teman-teman Semuanya default ini sudah aku koneksikan ya Semuanya default Tidak ada yang aku tambahin Tidak ada yang aku tambahin Atau gua kurangin semuanya default Untuk koneksi wifi-nya Disini Kita menggunakan yang Wifi yang kita tembak adalah Wifi ID Setelah itu semuanya default Default ya Administrasinya semuanya default Dan untuk One portnya gua bikin auto aja Oke, semuanya default Oke, yang pertama gua bakal melakukan pengetesan Dan menggunakan seperti biasa Oke lah ya Terima kasih telah menonton Oke, selamat datang teman-teman Kemudian yang bersama Teta Kita akan melakukan lanjutkan dengan Si Soso Link dan gini hasilnya Untuk settingannya Kita menggunakan settingan default Tidak ada yang aku rubah Tidak ada yang aku apa-apa yang semuanya Langsung aja kita ke settingannya Ya, disini gua menggunakan settingan yang Biasa-biasa aja Oke, disini Teman-teman bisa lihat Untuk modelnya ya Modul USB Untuk scan-nya Kita akan lihat Dapat sinyal berapa Oke, disini Kita hanya dapat sinyal di 51 ya Jadi ini mirip dengan si Tenda tadi Tenda tadi juga sekitaran 50-an ya Jadi Kualitas dari antena sendiri Di Toto Link sama Tenda N300 RT ini Memang Sama ya Jadi bilang sama juga Oke, langsung aja kita Untuk pengajian Speedtestnya ya Speedtest pertama Kita akan melakukan speedtest Sehingga 5-10 Speedtest pertama Kita akan melakukan speedtest Sub indo by broth3rmax pengujian kali ini totaling memiliki kemampuan yang cukup bervariatif teman-teman yaitu mendapatkan skor yang cukup baik dibandingkan si tenda saya enggak tahu kenapa kita ini memiliki kemampuan takap sinyal yang lebih bagus dibanding si totaling tapi kenapa pada saat kita melakukan sebut tes totaling memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghantarkan bandwidth critical device-nya hingga menyentuh di angka 4mbps sedangkan si tenda ini rata-rata hanya tembus di satu mbps itu skor yang paling sedangkan si totaling skornya hampir 5mbps sampai 4mbps ini membuktikan bahwa pengujian kali ini totaling memiliki kemampuan yang cukup berragam ya dalam konteks kali ini namun teman-teman jika melakukan pengujian kali ini di tempat tertentu mungkin hasilnya tidak akan bisa sesama yang kita lakukan pengujian kali ini dan gua bingung teman-teman kenapa si tenda tidak bisa memberikan performa terbaiknya padahal sinyal yang diberikan cukup bagus tapi kenapa dia tidak mendapatkan skor yang bagus dalam pengujian tesnya kayak bingung gitu setelah kalau gua amati lebih lanjut ternyata memang ada beberapa fitur yang di-default secara otomatis dengan si tenda ini teman-teman terutama di pengaturan WSP kita nggak bisa memilih frekuensi secara acak untuk si tendanya jadi otomatis si tendanya itu mendapatkan frekuensi otomatis dari akses akses poinnya itu mau itu menyebabkan bahwasannya si tenda nggak bisa memberikan ekspor lebih tanda pengujian kali ini ya jelas itu bisa dikatakan kayak interface gitu teman-teman nggak dapat frekuensi yang baru sedangkan untuk tempat yang kita lakukan pengujian itu ada di jalan raya yang memungkinkan banyak banget akses poin-akses poin yang di luar sana yang aktif teman-teman untuk situ dengan itu jadi itu penyebab kenapa si tenda ini jadi kayak agak lepoi gitu teman-teman sedangkan kalau semuanya ini tenda bisnah sedangkan si totaling sendiri itu memiliki tak lebih teman-teman ya jadi kita menyambungkan mode WSP kita masih bisa mengatur wirelessnya di totaling itu ya memungkinkan totaling bisa memberikan performa yang cukup bagus untuk pada saat kemudian kali ini Oke jika teman-teman kalian tertarik untuk membeli tenda silahkan cek link deskripsi atau kalian tertarik untuk membeli totaling bisa cek di deskripsi untuk fremwarenya kalian bisa otak-otak sendiri kalau kalian tertarik dengan firmware versi 12 ini atau memang versi 12 ini firmwarenya nggak cacat atau gimana tolong Hai tulis di kolom komentar jika memang itu bermanfaat Oke sampai ketemu di videonya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati